Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dalam video saya yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai tata cara untuk memanfaatkan ageman badar besi untuk penyembuhan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara untuk memanggil hodam badar besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, kisah berang alam. Seperti yang kita semuanya ketahui bahwasannya, hodam dalam badar besi ini diakini termasuk dalam kasta punggawa. Seperti yang saya jelaskan dalam video-video saya yang sebelumnya bahwasannya, kasta punggawa ini merupakan kasta dari semacam kalau diibaratkan di dunia pewayangan, semacam kasta dari prajurit ataupun tentara. Punggawa ini diakini memiliki kedekjayaan, kewibawaan. Hingga seseorang yang memiliki hodam dari kasta punggawa akan terlihat lebih berwibawa. Selain berwibawa, dalam keyakinan beberapa serat jawa, bahwasannya kasta punggawa ini mampu digunakan sebagai pagar goib. Ketika seseorang memiliki niatan yang kurang baik, maka orang yang mempunyai niatan kurang baik tersebut akan disingkirkan sama gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkenaan dengan masalah hal ini, kira-kira bagaimana caranya untuk memanggil hodamnya? Yang pertama yang perlu saudaraku semuanya ketahui, agar hodam ini mampu digunakan, mampu dimanfaatkan secara maksimal, maka diri anda ini harus menyatu, harus manunggal dengan energi dari hodamnya terlebih dahulu. Untuk tata cara menyatu dan manunggal, dimulai dari adus panglebur sengkolo, kemudian laku manunggal itu sendiri dengan cara bersemedi, dan tata cara ngecakno ngilmu. Dan hal tersebut sudah saya ajarkan ketika saudaraku memaharkan ageman badar besi dari saya. Namun jika dalam hal ini jenengan ingin mengulanginya, karena dalam hatinya jenengan, batiniahnya jenengan, belum bisa muncul keyakinan dengan maksimal, monggo bisa menghubungi saya agar saya berikan kitab manunggal berkenaan dengan tata cara memaksimalkan keyakinannya, beserta memaksimalkan energi spiritual yang ada dalam batu badar besi. Saya ini seorang security, saya ini seorang keamanan. Kira-kira bagaimana caranya agar diri kita ini senantiasa dilindungi sama Kusti Allah SWT. Yang pertama, ageman dari batu badar besinya selalu jenengan bawah dalam keadaan apapun. Nanti ketika jenengan dalam keadaan terpocok ataupun keadaan susah, batiniah Anda ini diberitahu sama khodamnya akan ada sesuatu yang kurang baik. Nah, ketika ada sesuatu yang kurang baik, jenengan ini cukup memanggil khodam badar besinya. Caranya bagaimana kan? Assalamualaikum, rijalul ghaib, khodam badar besi, kemudian ucapkan khajatnya. Assalamualaikum, rijalul ghaib, khodam badar besi, kemudian khajatnya. Dengan izin Allah SWT lindungi saya dari pengaruh orang-orang yang kurang baik. Semacam itu. Nanti dengan izin Allah SWT, energi dari badar besi ini akan muncul dengan maksimal dan menyingkirkan segala balak ataupun sesuatu yang buruk yang akan menimpa diri jenengan semuanya. Sebenarnya untuk tata cara praktek ini menurut saya pribadi sangat mudah sekali. Tergantung diri jenengan, berkenan untuk melatihnya ataupun tidak. Karena ilmu spiritual yang berasal dari ilmu putih, yang berasal dari Syekh Malo, Kanjeng Sunan Kalijoko, memang perlu pengaplikasian keyakinan. Karena ketika jenengan menginginkan sesuatu yang muncul tiba-tiba, hal tersebut ada kaitannya dengan bantuan dari iblis. Dan iblis pastinya akan meminta ganti ataupun mengambil jiwamu karena jenengan sudah meminta bantuan secara praktis. Maka dari hal tersebut, bijaklah dalam memilih ageman spiritual. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Berang Alam. Terima kasih telah menonton!